Halo selamat pagi teman-teman selamat datang di vlog cerita Magelang oke teman-teman kali ini saya sedang berada di depan terminal Magelang nih teman-teman nah kali ini saya mau jalan-jalan untuk explore wajah baru dari terminal tipe A tidar Magelang ya teman-teman kita akan lihat bagaimana kondisi terkini dari terminal tidar ini teman-teman oke teman-teman ini masih jam berapa ini ya sekitar jam 6 nih jam 6 kurang sedikit di sini ada pekerja yang menyempurnakan ya finishing finishing ya dari terminal ini menyempurnakan kayak semacam pengaspalan pengaspalan gitu ya teman-teman Nah ini kondisi pagi hari di terminal tidar Magelang teman-teman ini ada pekerja pengaspalan di bagian depan sini eh untuk parkir kendaraan ini asfalnya kayaknya barusan aja dibuat ini untuk garis-garisnya oke kita coba jalan ke sini ya teman-teman ini di sebelah sini ada tulisan terminal tidar oke kita coba jalan-jalan ke sini teman-teman kalau dari jauh itu kelihatan kecil ya tapi setelah di dekati gini kelihatan gede banget ternyata terminal tipe A tidar Magelang ini untuk Gapura lamanya udah di sebelah sini nah untuk revitalisasi terminal tidar tipe A ini sebagian-sebagian teman-teman jadi untuk yang sudah udah jadi yang sebelah sini ya nah ini udah jadi terus untuk kiosk-kiosk yang sebelah sana ini nanti akan direvitalisasi untuk selanjutnya ya teman-teman nah ini kondisi pagi hari terminal tidar Magelang masih sepi oke kita akan coba sini ya teman-teman kita jalan-jalan ini disini ada gunungan gede juga ternyata ya dari jalan tuh kelihatan kecil teman-teman ini belum tahu nanti arah kendaraan masuknya lewat mana kelihatan gede banget ini untuk bagian depannya untuk dalamnya masih kosong ya masih finishing finishing nih teman-teman ini bagian depan ini bagian depan megah 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 banget teman-teman terminal tidar tipe A yang baru ini teman-teman kacanya juga masih ada coretan-coretan ya untuk kacanya belum dibersihkan banget ini masih ada finishing oke teman-teman ini kalau kita melihat untuk panahnya ya ini sepertinya untuk masuk ya jadi masuknya dari sebelah selatan sini kalau kita melihat dari panahnya nah ini disini ada panahnya kita akan coba jalan ke sini ya teman-teman ini penampakan dari depan kita akan coba lihat untuk yang dari belakang ya ini bagian sampingnya di sebelah sini ada pos pos masuk ya terus di sebelah samping ini ada semacam terasnya begitu ini juga masih finishing nih belum selesai teman-teman kacanya masih ada dikasih putih-putih gitu ya nah ini bagian belakang dari terminal tidar magelang ini adalah kiosk-kiosk yang lama ya teman-teman nah disini awalnya juga ada kiosk-kiosk yang sudah terkena revitalisasi atau perbaikan ya dan untuk kiosk-kiosk tiketnya nanti akan berada di dalam gitu ya seperti terminal-terminal modern yang sekarang nanti juga disini akan menerapkan semacam sistem check-in gitu ya teman-teman jadi yang boleh masuk hanya yang mempunyai tiket gitu seperti di bandara-bandara dan kiosk apa namanya terminal terminal modern yang sekarang ya terminal terus stasiun begitu kan sekarang sistemnya pakai check-in gitu ya teman-teman nah seperti ini suasana pagi hari masih sepi ya beberapa bus-bus antar kota antar provinsi itu ada bus eka ke timur oke kita coba jalan ke arah sini teman-teman kiosk-kiosknya masih pada tutup pagi hari ini baru untuk sisi sebelah utara teman-teman kita akan coba lihat ya bus eka ini siap-siap nih tujuan timur nih Solo terus kemana ya pokoknya tujuan jawa timur gitu nah ini bagian timur ya eh bagian utara dari terminal yang baru seperti ini cuman sampai sini teman-teman kita akan kesini ya disini sih kayaknya nggak ada apa namanya bangunan-bangunan lain ya cuman ada pos oke kita coba balik ke sini teman-teman oke teman-teman seperti ini sisi bagian timur ya atau belakang nah disini ada tulisan akap dan di sebelah sana ada tulisan akdp ini sudah terpasang CCTV di beberapa tempat kita akan coba intip bagian dalamnya ya seperti ini sih belum ada penempatan-penempatan kiosk dan lain-lain ya teman-teman baru ada kursi-kursi ruang tunggu kursi-kursi di ruang tunggu kalau kita lihat atasnya juga lumayan tinggi ya nah nanti busnya setelah masuk dia akan partir disini teman-teman jadi nanti untuk penumpangnya masuknya lewat depan terus nanti masuk ke busnya lewat sini teman-teman nah seperti ini suasana di bagian belakang ya terminal bus tidar tipe A jadi kalau dulu-dulu terminal di handle oleh PMCup ya teman-teman nah kalau sekarang akan di handle oleh pusat ini bagus ya megah banget oke teman-teman kita coba ke arah sini ya nah ini juga bangunan yang lumayan baru disini disini ada ruang ini kayaknya ruang genset atau ruang pengendali ya semacam itu belum ada nama-namanya kayak papan-papan nama gitu ya teman-teman karena masih finishing ini ada bus harapan jaya itu ada maju lancar oke kita coba kesini nah ini ada water thornnya banyak banget disini teman-teman teman-teman untuk penyedia air ya oke seperti ini suasana di sisi sebelah selatan ya teman-teman terus disini luas banget nih teman-teman ini kiosk-kiosknya ini ada toilet di sebelah sini terus ini apa nih belum ada nama-namanya sih ini kayaknya juga toilet-toilet juga terus disini dikasih apa namanya rumput-rumput ya oke ini di bagian sini ada ada tempat yang landai gitu ya jadi untuk yang disabilitas bisa juga mengakses terminal ini jadi ini belum selesai teman-teman di sebelah sana juga masih ada urugan-urugan di sisi sebelah selatan ya coba kita lihat di sisi sebelah sini teman-teman terminal terpadu wah ini untuk kiosk-kiosk ini ya mungkin ya wah bagus banget jadi tiap kiosk sudah ada wastafel terus ada listrik ya token keren ini bisa 24 jam ini rame ini bakalan ini ada hiasan gunungan gitu terus lampu lampu disini ada ada token ini ada gasebo kecil kita lihat wis keren ada banyak banget nih kiosknya tiap slot ini ada 5 ya tiap slot dan disini ada gasebo gasebo kecil gitu teman-teman nah disini juga masih ada lagi keren ya kalau sudah jadi nih banyak banget untuk kiosk-kiosknya nah jadi ini eee untuk kiosk-kiosk UMKM gitu ya teman-teman sana juga ada disini ada nah ini kalau pengunjung mau masuk ya disini ada tulisan ruang tunggu keberangkatan dan penjualan tiket jadi masuk ke arah sana teman-teman oke coba kita ke arah sini ya ini kalau menurut saya ini area yang sangat luas banget ini untuk kiosk-kiosnya ini wih keren seperti ini teman-teman wah luas banget cuman ini kalau siang mungkin agak panas ya karena nggak ada pohonnya tapi emang lebih baik kayak gini sih jadi bersih oke kita balik ke depan teman-teman seperti ini suasana terminal tidar magelang yang baru sudah finishing dan apa namanya mendekati peresmian ya masih ada finishing finishing kerjaan masuk kesana ke ruang tiket untuk bagian dalam saya belum bisa ya teman-teman belum bisa masuk karena emang masih belum ada penempatan penempatan itu masih kosong keren ini teman-teman wuuuuh cus ini suasana di jalan di depan terminal tidar teman-teman pagi hari masih lumayan sejuk walaupun udah rame ya udah rame banget terima kasih terima kasih oke teman-teman ini penampakan dari depan ya dari sisi sebelah barat pagi hari pagi hari disana nampak beberapa pekerja yang ini mungkin dari malam ini ya jadi ngelebur gitu untuk menyelesaikan bagian lantai finishing finishing kecil gitu teman-teman teman-teman dan ini suasana di jalan raya di depan terminal tidar magelang teman-teman oke teman-teman nah di depan sini juga masih ada pemasangan-pemasangan kabel ya teman-teman nih pemasangan-pemasangan kabel masih ada beberapa pekerjaan ya ini kayaknya ini teman-teman pengecatan untuk marka ya untuk rambu-rambu di bawah sini kayaknya masih baru ini 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 barusan dibersihin nih seperti ini suasana di terminal tidar magelang terminal baru tipe A di kota magelang teman-teman tipe A di kota magelang teman-teman